selamat menikmati Ustajah semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala oke pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara mempercepat loading pada blog dan website kita jadi ini cara yang kedua ya cara mempercepat loading blog dan loading pada website kita jadi kalau sebelumnya saya sudah memberikan tutorial cara yang pertama untuk mempercepat loading blog dan website kita pada video kali ini saya memberikan tutorial cara keduanya jadi untuk cara yang kedua ini nanti kalian bisa mengkopikan atau menyalin script yang saya berikan pada kolom deskripsi jadi ada 3 script saya pakai ini saja ya blog saya yang jadi kita masuk ke menu tema kemudian kita pilih edit edit html oke pada menu edit html ini nanti kita salinkan saja langsung atau kita tempel script yang sudah saya berikan di kolom deskripsi di kolom deskripsi jadi ada 3 script itu ya jadi untuk mempercepat loading pada blog cara kedua ini kita menggunakan yang namanya lazy load jadi ada 3 script lazy load ya yang saya berikan di kolom deskripsi ada yang untuk gambar ada yang untuk video khususnya video youtube dan ada juga yang untuk adsense jadi kalau yang untuk adsense ini bisa kalian gunakan apabila blog kalian sudah dimonetisasi atau sudah diterima adsense jadi kalau sudah diterima adsense nya akan ada tuh iklan adsense nya pada blog nya jadi dengan script lazy load untuk adsense ini nanti kinerja blog kita akan jauh lebih cepat dan lebih stabil karena yang namanya gambar iklan itu akan membuat blog kita menjadi lebih berat jadi dengan script yang saya berikan ini nantinya blog kita akan menjadi jauh lebih cepat kinerjanya jadi untuk script script nya itu nanti kalian bisa langsung menempelnya atau mempastikan nya di atas kode ini ya kode buka kurung garis miring bodi tutup kurung bisa kalian tempatkan disini nanti untuk script nya sendiri jadi ada tiga ya lazy load gambar lazy load adsense dan yang ketiga itu lazy load youtube jadi kalian apabila blog kalian belum di ini belum dimonetisasi kalian tidak perlu menempelkan menempelkan atau memasukkan lazy load untuk adsense ini jadi kalian tidak perlu ya jadi ini tidak wajib jadi kalian bisa menggunakan lazy load adsense ini jikalau blog kalian sudah dimonetisasi atau sudah ada iklan adsense nya baru kalian bisa menggunakan script ini tapi kalau belum saya rasa kalian cukup meletakkan script lazy load gambar ini dengan script lazy load youtube ini sebenarnya untuk lazy load youtube ini sih tidak diwajibkan ya apabila di blog kalian itu tidak ada videonya tidak ada channel youtube atau video youtube yang kalian masukkan pada postingan blog kalian jadi kalau tidak ada video youtube yang kalian masukkan ke artikel kalian yang ada di blog lazy load youtube ini pun tidak tidak perlu ya jadi intinya yang wajib itu lazy load gambar ini karena saya rasa setiap blog pasti memiliki gambar ya kalian bisa pilih semua pilih semua dan menyalinnya selamat menikmati selamat menikmati jadi kalian salin aja disini ya jadi jika kalian ingin menggunakan lazy load youtube lazy load gambar dan lazy load adsense nya kalian bisa menyalinnya ketiga-tiganya itu di atas ini jadi kebetulan saya sudah ini ya saya sudah menambahkan script lazy load ini dan saya menambahkannya tiga ya kalau yang ini sih dua dua lazy load untuk adsense nya tidak saya tambahkan karena untuk blog saya yang ini memang untuk blog contoh aja untuk blog saya membuat tutorial jadi tidak saya ini kan tidak saya tidak saya ajukan adsense nya jadi mungkin seperti itu saja tutorial saya kali ini oke sekian dulu wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di selamat selamat di selamat di